Bismillahirrahmanirrahim Ada tiga bulan yang memiliki hal yang krusial Oleh karena itu melalui pemerintah, kementerian agama Untuk tiga bulan ini melaksanakan Rukyatul Hilal Mana tiga bulan itu? Satu Ramadan Dua Syawal Tiga Zul Hijjah Ini dilaksanakan Rukyatul Hilal Untuk menentukan memastikan masuknya tanggal satu atau belumnya Untuk tiga bulan ini Maka dilaksanakan Rukyatul Hilal Termasuk untuk penetapan bulan Zul Hijjah Juga sudah dilaksanakan Rukyatul Hilal Kemudian Sidang Isbat, Sidang Penetapan Dan untuk Indonesia Melalui kementerian agama Pemerintah sudah menetapkan tanggal satunya adalah hari Selasa Kira-kira yang di sini ikut yang pemerintah atau Ikut sendiri saja Kalau mengikuti hasil sidang isbat Tanggal satunya adalah hari Oleh karena itu tanggal sepuluh nanti Idul Al-Bahaknya Idul Kurbannya Tanggal 29 Juni Hari Kamis Berarti Sekarang tanggal 4 6 hari ke depan Hari ini tanggal 4 Karena selasa tanggal satunya Selasa Rebo, Kamis, Jumat Tanggal 4 Zul Hijjah Kenapa 3 bulan ini memang disyariatkan untuk betul-betul memastikan Masuknya tanggal 1 Pasti tanggal 1 untuk saumnya Pasti tanggal 1 untuk berbukanya syawal Pasti tanggal 1 untuk perjalanan atau pelaksanaan ibadah kurbannya Tanggal 10 Sebab apa? Awatir bersinggungan dengan hari Hari saum sunnah Kalau tanggal 10 belum ditetapkan Belum pasti Ya jangan-jangan kita saum di hari yang diharam Haramkan Lalu bagaimana kita menetapkannya Kalau ada perbedaan di antara negara-negara Misalnya gitu ya Kalau ada perbedaan di antara negara-negara Indonesia berbeda dengan Misalkan India Berbeda dengan Arab Saudi Berbeda dengan Eropa Inggris, Perancis dan sebagainya Berbeda dengan di Brazil misalkan Atau di Argentina Kalau berbeda Antara penetapan di negara kita Dengan penetapan di negara Luar Yang bukan Indonesia Maka Yang lebih utama kita ambil adalah Penetapan tanggal satunya Isbat dari pemerintah Indonesia Termasuk untuk Idul Adha kali ini Saya sendiri Lebih mengambil hasil sidang isbat Dari pemerintah Walaupun mungkin nanti berbeda Dengan negara yang lain Dengan tempat yang lain Karena Terhubung dengan Teritorial kita Melihat bulan Mungkin disini belum terlihat Disana sudah terlihat Atau disana sudah terlihat Di kita tidak terlihat Karena memang demikian Wa ingumma Atau fa ingumma Jika mendung Itu kan Pas lagi Ruhia ternyata mendung Tidak kelihatan Di tanggal 29 itu Maka otomatis Disempurnakan bulan itu Salasina 30 hari Kan begitu Bulan sebelumnya Disempurnakan 30 Dan itu adalah Salah satu hal Yang diperintahkan oleh Baginda Nabi Muhammad Dan dicontohkan Baginda Muhammad S.A.W Berkaitan dengan Bulan Zulhijjah Sedikit mengingatkan saja Bahwa Bulan Zulhijjah ini Adalah bulan yang istimewa Dimana 10 hari pertamanya Langsung disebutkan oleh Baginda Rasul Menjadi hari-hari Yang lebih baik Kalau kita beramal Salih Dibandingkan hari-hari Yang lain Ini harus siap Berarti sudah 4 hari Terlewatkan Dengan hari ini Masih ada 6 hari ke depan Nah bisa kita maksimalkan Apa kata Nabi Tidak ada hari-hari Dimana Seseorang beramal Salih Lebih dicintai oleh Allah Daripada Hari-hari ini Tidak ada hari lain Yang lebih dicintai Daripada hari-hari ini Yang dimaksud hari-hari ini Yang mana Yang mana Ashrul Awal Min Zulhijjah 10 hari pertama Dari bulan Zulhijjah Oleh karena itu Manfaatkan sebaik-baiknya Untuk beramal soleh Siapkan diri Untuk beramal soleh Amal solehnya yang mana Itu kan dia suka nanya Amal solehnya yang mana Atau apa Amal solehnya Nah Sebagai catatan Sebagai catatan Hari yang istimewa itu Kata Nabi Di bulan Zulhijjah Adalah 10 hari Pertama 10 hari pertama Itu kita bagi 3 7 hari Di awal Itu Dalil Am Artinya Amalun am Amalnya umum Amal solehnya umum Mau apa saja Silahkan Yang kita bisa Lakukan Lakukan Umum Mau puasa Silahkan puasa Dari awal sampai 7 puasa Sudakoh Silahkan Musolat sunnah Muzikir Baca Quran Targetkan Misalkan Wah 7 hari pertama Ini tamatnya Khotam 37 Silahkan Kemudian ada Bagian yang kedua 2 hari Ini Dalilnya Khos Khusus Sehingga Amalun maksus Amalnya Khusus Untuk 2 hari ini Boleh Silahkan pilih Amal yang khusus Yang dikhususkan oleh Kang Jing Nabi Apa itu? Saum Mana 2 hari? Hari Tarwiyah Dan hari Arofah Tanggal 8 Tanggal 9 Zulhijjah Itu Amal Solihnya khusus Ada yang dikhususkan Dalil khusus dari Nabi Saum Artinya Saumnya lebih utama disitu Ya Saum utama Kalau tidak bisa 2 hari Minimal 1 hari Yang mana? Hari Arofah Minimal hari Arofah Ini hadis rahim Mutafakun alai Saum di hari Arofah Yuka Firus Sunatul Mabiyah Walbaqiyah Padilahnya luar biasa Tuh Ada satu lagi Bagian ketiga Yang bagian ketiga Satu hak Satu hari Dari 10 itu Satu hari Tanggal 10 Zulhijjah Ini juga Dalil khus Sehingga Amalnya Amalun Amal yang khusus Apa amal khususnya? Jangan sampai lewat nih Satu Solat Idul Abha Yang kedua Kurban Kalau bisa Dua-duanya Kalau tidak Ya Satu-satunya Salah satunya Datang Untuk melaksanakan Solat Idul Abha Datang Saya mau sedang Halangan Datang Aku halangan Ikut saja Tapi tidak ikut Solat Nungguin Khutbahnya Jangan lagi halangan Ikut solat Jangan Tidak boleh Itu haram Tapi ikut Berangkat ke tempat Solat Idul Abha Kalau di lapang Kalau di masjid Di luar Jangan ikut Masjid di luar Saja tunggu Nanti ikut Mendengarkan khutbah Idul Abha Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih.